Halo Tribuners, bertemu kembali dalam Kiat Tribun Bali. Kali ini Kiat Tribun Bali akan membahas mengenai inilah 6 tanda si dia tidak jujur kepada Anda. Pada sebagian orang ketika pasangan atau kekasihnya sedang tidak jujur kepadanya, boleh jadi mereka sudah memiliki firasat atau kepekaan untuk dengan mudah mengetahuinya. Namun, bagi sebagian besar yang lain, mengetahui kebohongan orang yang dicintai bukanlah perkara gampang. Mungkin itu karena rasa cinta begitu besar, sehingga membuatnya sulit untuk melakukan penilaian secara jernih dan objektif. Beruntung, ilmu psikologi memberi beberapa tanda yang bisa dipakai sebagai panduan untuk mendeteksi dan mewaspadai apakah si dia sedang tidak jujur kepada kita. Berikut ini 6 tanda bahwa si dia benar-benar sedang tidak jujur kepada Anda sebagaimana disarikan dari artikel 6 Sign The Guy You Like Is Not Being Hannes With You di www.hannesmagazine.com Pertama, dia terlalu misterius. Misteri kadangkala memang sesuatu yang menarik. Ketika Anda baru saja mengenal seseorang dan jatuh hati, misteri-misteri kecil tentang dia yang membuat Anda penasaran dan ingin mencari tahu boleh jadi, itu sesuatu yang mengasihkan. Namun demikian, Anda harus mengetahui garis batasnya. Dalam dunia asmara, apalagi yang sudah terjalin sekian lama, misteri tidaklah identik dengan kejujuran. Apalagi ada orang yang memang ingin sengaja menyembunyikan siapa dirinya, misal latar belakang keluarganya, pendidikannya, nama perusahaan tempatnya bekerja, dan lain-lain, dengan berbagai dalih dan tak ingin diketahui oleh siapapun, termasuk oleh kekasihnya. Jika Anda melihat si dia melakukan permainan ini, maka itu pertanda dia sedang tidak jujur kepada Anda, jadi berhati-hatilah. Kedua, yang terucap dari mulutnya bertolak belakang dengan yang diperbuatnya. Jika si dia selalu mengatakan satu hal tetapi dalam kenyataan melakukan yang sebaliknya, itu pertanda jelas bahwa dia tidak benar-benar jujur kepada Anda. Pada tahap awal berkencan dengan seseorang, komunikasi dengan dia bisa menjadi pertanda untuk menilainya. Misalnya, jika dia mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Anda, tetapi nyatanya Anda harus menunggu sehari penuh untuk mendapat balasan pesan singkat yang Anda kirimkan, itu sangat mungkin bahwa dia tidak jujur. Atau, jika dia bilang kepada Anda untuk memberitahu hal-hal penting terkait kegiatannya yang memakan waktu, tapi kemudian dia tak bisa Anda hubungi sama sekali selama beberapa hari, seakan-akan menghilang di telan bumi, itu adalah salah satu tanda terbesar dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Ketiga, dia menghindar Saat Anda menggali kebenaran tentang suatu hal dari si dia dan dia terus mengubah atau mengalihkan topik pembicaraan, itu berarti tanda bahaya besar. Menghindar dan mengubah topik pembicaraan adalah salah satu teknik tertua yang lazim digunakan oleh pembohong. Bahkan, orang seperti itu biasanya juga mencoba menghindari kejujuran dengan menanggapi pertanyaan Anda justru dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan balik yang mengecoh. Jika Anda tidak mendapatkan jawaban yang Anda cari atau berpikir si dia mulai menceritakan kisah yang tidak sepenuhnya Anda yakini, maka cobalah cari info terkait dia di situs pencarian. Misalnya, jika dia mengatakan lulusan universitas mana, Anda bisa menelusuri ke situs universitas tersebut untuk mengetahui apakah benar ada jurusan yang dia sebutkan dan apakah dia tercatat di daftar alumninya. Keempat, Anda melihat dia berbohong kepada orang lain. Jika Anda tahu sendiri si dia dengan mudah berbohong kepada teman atau keluarganya, ingatlah bahwa kemungkinan besar Anda bukanlah perkecualian. Anda bisa jadi korban kebohongan dia berikutnya. Tentu bisa dimaklumi jika dalam komunikasi dengan dia, kadangkala ada kebohongan putih atau semacam teknik berdiplomasi untuk mengaburkan keadaan sesungguhnya. Tapi berdiplomasi berbeda dengan berbohong. Kelima, dia sering samar-samar Berdiplomasi bisa ditoleransi jika itu hanya sesekali saja terjadi. Namun jika dalam banyak hal si dia berusaha berdiplomasi dan bicara samar-samar saja saat Anda bertanya kepadanya lebih detail, waspadalah bahwa itu salah satu tanda dia sedang tidak jujur. Memang ada beberapa topik yang tidak bisa dibicarakan apa adanya secara terbuka, karena bisa jadi itu akan menyakitkan. Namun jika hubungan Anda dengan si dia semakin dalam dan jauh, maka saling terbuka adalah penting. Nah jika si dia dengan berbagai dali berusaha menghindar membicarakan lebih detail tentang sesuatu yang Anda tanyakan, maka mulai berhati-hatilah. Itu bisa jadi merupakan sinyal ketidakjujuran. Keenam, masalah sama dengan dia selalu terulang. Jika ada masalah yang sama pada si dia yang begitu menjengkelkan Anda dan senantiasa terulang bahkan dalam waktu yang tidak lama, padahal dia janji tak mengulanginya, maka itu tidak hanya menghalangi kemajuan hubungan, tetapi juga merupakan tanda bahwa dia tidak jujur dengan Anda. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.